Partai Amanat Nasional pada Kamis 29 Oktober 2015 mengelar jumpa pers di ruang fraksipan gedung DPR RI Jakarta. Dalam jumpa pers tersebut, PAN memberikan bantuan berupa masker, oksigen, dan alat pembersih udara agar udara yang diselimuti asap bisa dihirup dan tidak terganggu. Pemberian bantuan tersebut ditujukan kepada daerah yang terkena kebut asap akibat hutan dan lahan yang terbakar. Mulfahri Harhab, selaku Ketua Fraksipan DPR RI, juga menginstruksikan seluruh anggota DPR asal PAN yang dapilnya terpapar asap di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua untuk menjadikan reses sebagai waktu untuk gotong royong membantu masyarakat. Fraksipan meminta kepada seluruh kader PAN di wilayah yang terkena bencana untuk ikut mengambil peran aktif, termasuk menggunakan seluruh fasilitas partai di cabang, daerah, dan wilayah. Para sempat nanti kami juga meminta kepada seluruh anggota DPR RI dari PAN, saya kira nanti kita akan menggunakan atau memanfaatkan masa reses yang insya Allah mulai berlangsung tanggal 1 November depan, kira-kira 3-4 hari dari sekarang, untuk turun ke daerah-daerah dan melakukan apa yang saya jelaskan tadi, membagi, kemudian melakukan advokasi sepanjang yang bisa mereka lakukan dan memanfaatkan seluruh aset partai yang ada untuk kepentingan itu. Paling tidak ada 15 kader kami atau 15 anggota DPR kami yang wilayahnya terkena langsung dengan persoalan asap ini. Mulai dari Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, kemudian ada Sumatera Barat, Sumatera Riau, kemudian Kepri, Jambi, Kalimantan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Papua. Dan 15 anggota DPR kami yang saya sebagai ketua praksi memerintahkan agar mengambil bagian dan ikut memberikan advokasi terhadap masyarakat untuk meringankan beban mereka atas bencana yang mereka alami sekarang ini. Pada kesempatan ini juga kami atau praksi PAN meminta kepada seluruh kader PAN yang ada di wilayah-wilayah yang terkena bencana untuk ikut mengambil peran aktif, termasuk menggunakan seluruh fasilitas partai yang ada, baik kantor cabang, kantor pimpinan DPD, dan kantor pimpinan daerah. Maklumat ini saya kira berlaku untuk seluruh kader PAN yang ada di wilayah yang daerahnya terkena bencana asap ini. Di akhir acara, Ketua Fraksi PAN Mulfahri Harhab memberikan secara simbolis bantuan tersebut kepada anggota DPR RI Fraksi PAN Sukiman dari Kalimantan Barat dan Bakri dari Jambi. Sementara itu, terkait PAN SUS kebakaran hutan dan lahan yang tengah digulirkan, beberapa anggota Fraksi PAN sudah memberikan dukungan agar melalui PAN SUS itu diharapkan dapat memberikan justifikasi kepada pemerintah untuk mengambil langkah yang penting dan tepat serta bermanfaat mengatasi problem ini. Tapi kalaupun memang PAN SUS sebuah kearusan, tentu saya berharap PAN SUS ini diharapkan untuk memberikan semacam legitimasi, semacam justifikasi kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap penting, tepat, dan bermanfaat untuk mengatasi problem ini. Deden Firman, Tia Molina melaporkan.